Hai cara membuka backdoor Infinix Zero X Neo ya kita menggunakan jarum pendul tusuk ke area pojok ya buat mencari celah kalau masih bahan pabrik seperti ini dorong ke dalam sedikit kemudian kita menggunakan stick ya kemudian kita masuk perlahan ya kemudian di sedikit geser-geser ya pelan-pelan ya agar lemnya lunak kalau misalkan lemnya udah lunak itu gampang ya kalau masih keras banget misalnya usia baru berapa bulan matot Nah baru kasih cairan di sini area kamera pasti agak keras ya jadi ini jarum mendul buat nusuk supaya ada celah Hai bisa menggunakan blower ataupun langsung stick ya menggunakan blower lebih mudah cuman dan resikonya nanti melepuh kalau setelan angin dan panasnya tidak sesuai ya kita cabut nah seperti ini temen-temen nah nah ini lem bawaan pabrik Hai ini tombol volume power nah tinggal diginiin jadi ini cara masangnya kalau untuk Infinix Zero ini ini dia tinggal masang dari sini ya dari luar bukan dari dalam di sini langsung dipasang kemudian dia kenapa bisa ngunci dia dikunci dari coverback ya contohnya seperti ini kita pasang dari sini ya nih biar temen-temen nggak bingung Ayo kita masukkan ke sini tuh ini volume ini power nah jadi penguncinya itu ada di sini guys ya penguncinya ada di sini ya jadi dia kalau coverback dibuka dia akan lepas makanya temen-temen hati-hati pada saat melepas coverback takutnya ininya jatuh meletik entah kemana bingung nyarinya dan di online pun susah mencarinya ya nah ini tampilannya seperti ini untuk kapasitas baterainya itu 4400 mAh ya Atau bisa disebut adalah 4500 disini ya Hai Infinix ya HP ini adalah kasusnya itu red star nyala mati nyala mati nyala dan seterusnya ya ini pun masih hidup HPnya ini HPnya masih hidup ini ya tuh ketika kita membuka pola kemudian kita geser ke menu-menu dia nggak lama akan mati sendiri temen-temen tanpa menyentuh tombol power on-off ya mati sendiri walaupun baterainya ada di charge dia mengisi jadi kasus kayak gini biasanya jalur baterai ya fiusnya itu udah usang ya udah shot ataupun kalau habis kecemplung bisa jadi dari tombol powernya sudah shot ataupun IC CPU ataupun software minta di flashing ulang ya jadi ada beberapa cara untuk cara menanganin walaupun kasusnya sama tapi penyakitnya berbeda ya jadi temen-temen tinggal bongkar ya semuanya nanti saya buatkan tutorialnya cara membongkar ya kita lihat mesin mesinnya karena ini lumayan speknya gahar teman-teman nih speknya gahar RAM 8 memory ROM nya yaitu 256 GB ya jadi seri tertingginya Infinix waktu jamannya ini 8 per 256 Oke jadi seberduh temen-temen tutorial cara melepas cover back ya cover back si Infinix jangan lupa di subscribe ikuti channel next video selanjutnya sekian terima kasih bye bye